Wow, hamparan daging sudah menyambut kehadiran kita nih guys. Kalian harus tahu ya, kalau di daerah Karang Tengah-Tangerang, itu ada tempat makan L.U. Can't Eat yang harganya mulai dari 100 ribuan. Namanya Kami Grill. Nah, untuk pilihan buffet di sini beraneka ragam ya. Mulai dari aneka daging super fresh, ada yang original, sampai dengan yang udah terselimuti bumbu marinasi. Nah, untuk daging di sini kalian bisa ambil sepuasnya. Nah, asal dimakan sampai habis ya. Di sini juga ada aneka sate-satean, udang dan cumi yang bisa kalian grill atau rebus. Wuih, aneka bakso-baksoan juga dan fish cake-nya untuk shabu-shabunya cukup variatif ya. Aku sampai bingung nih guys, mau ngambil yang mana ya? Kalau kalian paling suka yang mana guys? Makan shabu-shabu nggak pakai sayur, rasanya kurang lengkap ya guys. Di sini juga komplit banget. Mulai dari aneka jamur, jagung, pakcoy, sampai tahu, semuanya ada di sini. Awas guys, jangan sampai kalap ya. Ingat, harus dihabisin. Apalagi nggak boleh dibawa pulang. Guys, welcome back. Bikin lapar, lapar terus. Sekarang kita lagi ada di kami grill guys. Betul, sekarang kita lagi ada di kami grill yang nggak ada salahnya karena ternyata di sini semuanya cuma 99 ribu rupiah. Aku suka kalau bumbunya itu udah meresap sama dagingnya. Jadi yang aku pilih yang black pepper, makanya aku tambahin terus dari pagi ini nggak boleh kosong banget sekali. Udah direndam pakai bumbu alias dimarinasi. Yap. Nah ini ada saikoro-nya dia. Ini saikoro. Saikoro beef guys. Ini biasanya paling enak ditaruh duluan sebetulnya supaya... Dia beminyak. Gurih. Supaya licin juga kan. Langsung aja guys, kita landingkan manjah ya. Semua aneka daging-dagingan yang super endo. Ini beef enokinya guys. Udah diselimutin sama daging. Kita cemplungin di sini. Masukin ya, cup-cup-cup. Terus aku mau masukin baso-basoannya juga. Ini yang sorplight. Wah, banyak banget. I like it. Dan kelihatan banget ya semua daging-daging di sini tuh fresh karena masih berwarna manjah. Oke. Ini yang no flat. Tahunya. Untuk shabu-shabunya, kita langsung cemplungin juga yuk. Untuk isian shabunya, komplit banget. Ada beef enoki, baso-basoan, fish cake, dan sayuran yang super duper fresh. Ini kita masukin daging yang berlemak supaya kuah kita gurih. Terus ini ada macam-macam fish cake. Biar makin gurih tuh. Ini karena tom yum, jadi aku mau pakein seafood ya. Iya. Biar aromanya makin seger. Cumi. Ini tips buat kalian semua besti. Bakar iya, rebus juga iya. Ntar udah matang, makan tinggal bareng gitu ya. Kuahnya mendidih, belebok-belebok guys. Keliatannya sedap banget ya. Mari kita coba. Wow, guys, guys. Udah matang nih guys ya. Aku punya tom yum. Ini makannya rame di sini ya. Karena 99 ribu super duper banget komplitnya. Komplit ya. Udah gitu dia enggak asal-asal, enggak kaleng-kaleng ya. Semua kualitasnya terbaik tuh kalau aku lihat. Nah, ini makan di sini tapi sekuasnya. Jadi mendingan datang lagi lapar-laparnya ya. Bener. Dan diusahainya memang akan bersama ya. Enggak sendiri-sendiri. Jadi lagi emosi enak nih makan di sini ya. Iya. Iya kan? Wow, pas di grill langsung ngejorojos banget. Jangan lupa dibolak-balik ya semuanya. Wah. Aku tuh paling suka ya yang ada lemak-lemaknya ini si sourclet ya. Ya, siapa? Sourclet. Kita makan ya. Yuk, kita cobain dengan daging dulu ya. Nah, salah satu trik supaya enggak terlalu panas itu diculupin ke saus guys. Tuh guys, dicatat ya. Ayo besti. Udah kuduga rasa dagingnya beneran seenak itu. Walaupun harganya juga enggak mahal. Rasanya tapi enggak murahan loh guys. Ini aku penasaran banget nih saikoro tapi yang chicken, yang ayam. Aku coba ini kak, lembut banget sumpah kak. Ini pas aku makan tuh kayak wuuuh. Udah beneran lembut banget. Rasanya kayak basuh ayam guys. Iya kan? Karena di grillnya pas, Semua dagingnya tuh matang dengan sempurna. Aduh guys, ini enak banget. Ini beneran 99 ribu all you can eat. Gokil. Kalian kalau kesini wajib banget cobain satenya yang di grill. Selain dagingnya yang enak-enak, Pelan bumbu sate-satenya juga seru loh. Enak banget. Aneka sate-sateannya juga, Jangan lupa dibolak-balik ya, Biar matangnya merata. Ini ada berbagai macam pilihan sausnya guys. Kalau aku suka yang Thai saus nih. Sama, kalau lagi makan oleh kain itu ambil secukupnya sesuai yang kita suka ya. Iya. Kayak aku nih paling suka kalau yang grill tuh yang ini guys. Aku suka kalau bumbunya tuh udah meresap sama dagingnya. Jadi yang aku pilih yang black pepper, Makanya aku tambahin terus dari tadi, Nggak boleh kosong sama sekali. Enak. Kalau yang enak. Kalau aku, Jujurnya aku suka banget sama yang ini dagingnya nih ya. Karena kenapa? Di mulut aku tuh jadi kayak lumer gitu. Karena minyakan gitu kan. Nah, kalau kuah. Kuah tom yum ya. Tuh, kuah tom yumnya dulu originalitasnya, kita cobain. Biar yang mantep aja. Sumpah ini enak banget. Asem, gurih, manis, pedas. Enak ya? Iya. Karena karena rasanya udah enak banget, Ini mau aku tambahin sih daun koreanda. Makin seger ya? Iya. Sama peresan jenung nipis lagi, Biar makin mantep guys. Wah, mantep. Mungkin pakai ini kali war, Pakai saus yang ini nih. Ini saus apa ya? Ini koreander guys. Karena asam-asamnya udah ada di sini. Tuh, Sedikit ada aroma garlic ya, bawang putih. Terus karena tadi udah... Seger banget. Hah? Seger banget. Parah. Karena tadi udah aku cabain ya, Jadi rasanya itu makin bener-bener nimat. Nah, yang daging pakai enoki enak banget loh, War. Dia tuh enokinya bener-bener rekes-rekes banget. Crunchy, garing. Dan dagingnya tuh lembut banget. Walaupun di harga itu Rp. 99.000, termasuk terjangkau. Tapi, dia nggak menurunkan kualitas dagingnya. Aduh, gimana dong? Kuahnya aja udah endul. Apalagi diseruput barengan sama isiannya kayak gini nih. Nah, pas dicocolin sausnya, Kenikmatan dagingnya jadi makin meningkat ya. Oke guys, sekarang saatnya kita memberikan rating nih, Nilai ala Bikin Laper buat kami grill yang ada di daerah cilduk. Kalau gitu kita langsung kasih nilai, nilainya adalah... 9! Bikin Laper, approved guys. Sekarang wajib banget cobain ya. Sehingga mampir ke sini, cobain kami grill. Alamatnya kita taruh di at Bikin Laper Trans TV Instagram. Setelah tayangan kita hari ini. Enjoy! Jadi penting banget ya guys, Untuk kalian kalau misalnya penggemar seafood itu tahu. Kalau misalnya mereka itu menyimpan seafoodnya harus bagus ya. Lepuk atau apa itu harus benar-benar dijaga. Supaya kita juga dapat sebagai customer seafood-seafoodnya itu dalam kondisi fresh.